what up guys balik lagi di infection nah ini mumpung lagi break untuk M5 ya hari ini dia dan besok itu bakal mulai lagi untuk babak knockout stage dan kita doangkan lah ya semoga geekfab aboy cakler guys gara-gara Nihil ya nanti pasti ada lah video yang kalian teki juga untuk apa namanya si Nihil itu ya dari Onyx semoga juga bisa tetap konsisten karena gue yakin banget oleh harusnya udah pasti grand final lah kalau mereka enggak ada kayak penurunan atau apa gitu ya karena dari kemarin lihatnya juga sangat jago gitu loh Oke kalau gitu kita langsung masuk aja ke videonya let's go top up sekali kedip langsung masuk hanya di mpshop dong toko gue sendiri jadi pasti aman dan terpercaya nah mumpung lagi ada event recharge annual Starlight 2023 ini hanya sampai tanggal 5 Desember doang jadi buat kalian semua langsung top up karena banyak banget keuntungannya dari event ini jadi jangan sampai kelewatan dan juga lagi ada Valentina Collector langsung aja buat kalian klik link ada di pin komen di bawah buat top up thank you guys Romer ketika God lane dan exp lane kalah Oke Oh goblok goblok ini sangat relate kalau kalian main solo ya teman-teman ya kalau misalnya lumayan berlima itu kayaknya gak mungkin sih terjadi kayak gini cuma kalau solo tuh terlalu kampret gua ya gua pernah lah main Romer dan gua juga ngerasain kayak betapa pusingnya ya apalagi kalau ketemu ini tuh gara-gara exp sebenernya kalau God lane kalah terus God lane nya kena pressure ya itu oke lah masih ya itu masih oke lah kalau exp exp itu nggak mungkin dibantu anjing kecuali kayak oleh jungler tuh masih oke nih geng bedua oleh jungler coba sama Romer tuh jarang gitu loh exp exp manja tolong ya Saipul I'm sorry apa nih oke oke siap ini yang gas and roses kan sweet anjing sweet child omeng sweet child omeng sweet child omeng ya guys ya lagunya ya cuma nggak tau ini ya yang penting PD sih nggak apa-apa namanya kan berproses kan semua itu butuh proses mungkin sekarang tung-tang 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 sekedar info ini adalah melodi asli yang di cover oleh slash di lagu sweet child omeng kapan konser bang mau ngumpulin batu dari sekarang cik ini bangke sih ini bangke nih mamang di youtube ada alif bata kalau ini cocok dilempar bata cuman ya kenapa ya komen-komen orang saya bang terlalu kampret sih oke Valentina oke diambil Moskov idih oh ini valennya valen lah valen MM anjir wah wah sakit sih wah gila cuma cuma masalahnya kalo hah kok diambil ngulisir Claude oke lu siapa lagi oh ini sama-sama Claude nih oke WON valennya apa bikin WON lu anjir ambil Mia lagi nih ambil Mia lagi nih sat sat langsung inspire anjir sakit lagi cuma jeleknya kalo valen kayak gini emang cuma bisa pas ultinya doang guys ya sat sat ooooooo 1-1 iksiya gila 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 valen tuh bener-bener 100% copy ulti dan copy status ya kalo gak salah ya eh bukan copy status maksudnya kayak ya kayak MM yang dia copy gitu loh jadi kalo item dia emang sama dan talentnya sama ya sakin banget anjir iksiya coba kayaknya kalo di tournament gak mungkin ada sih yang kayak gini harusnya sih gak mungkin ada ya oi sakit banget bro ooo gila ini diat banget ya cuma kayaknya kalo MM nya kayak Bruno mah mau ngapain mau apa yang di copy ya Bruno Bruno tuh emang kampret lah guys oke sir vale ini beneran jago kah? atau pake map hack? disini lanse yang ngebuff hampir disampaikan Flameshotnya Vale kita anggap timingnya kebetulan bisa tau audit yang ada di rumput ini vale ke arah jembatan tengah tau tau langsung keluarin skill yah masih positive thinking lah mungkin instingnya lagi bagus buat lebih ngeyakinin gua jalan ke rumput sini lanjut pake council pindah ke rumput sini harusnya gak ketauan ya sedangkan posisi vale lagi war tapi sehabis itu kalian lihat kok valenya bisa tau disini juga tau tau valenya langsung all in ke gua wah vale yang baru hidup dari base langsung ke arah odet semua combo skillnya dikeluarin wah ini guys ini itu udah pertanda banget kayak lu tau map hack atau enggak ya dari orang tuh dia ngeluarin kombo langsung atau enggak gitu loh kayak vale ini gak mungkin orang ngecek map cuma kalo mau ngecek boost ya gak mungkin sampe ke ulti-ultinya dikeluarin anjir itu udah fix banget map hack sih itu udah fix banget map hack sih gak ada pokemon air buat cctv tuh lagi-lagi fall in ke odet dan gua coba report vale fix banget tapi jawaban muntun kalo ini bukan map bukan map hack maksudnya falenya beneran jago dong tapi gimana menurut kalian user vale ini ini mah udah pasti map hack atau pake map hack cuma gua gak ngerti ya kayak orang-orang yang pake map hack ini sebenernya sebenernya apa sih buat apa lu main mobile legends serengket terus menang tapi pake map hack tuh buat apa sih kayak jago kagak gitu loh bikin lu pake jago ya juga enggak gak ngerti sih gua kalo kalo pikir orang yang pake map hack nih ya cuma balik lagi ya gak tau beneran pake map hack banget atau enggak kalo gak ada bukti tapi ya kemungkinan besar pake guys kalo udah kayak gini tuh oke badang ngapain nih eh anjir lah bak bumbung bumbung bak bumbung gila ah badang bisa kayak gitu ya kayak kick cow kampret nih 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 skill 2 anjir gua baru tau sih gua baru tau sumpah gua pikir kayak badang tuh skill2 flickernya tuh cuma bisa skill2 terus flicker gitu loh langsung kena atau enggak ya skill2 atau enggak flicker skill2 biasa kan cuma udah tau kalo bisa skill2nya bisa dibalikin kayak ulti cu cuy Pai Sorry ya aku mencadu Quran, this is Cholim Cowok Alim, Satria Mahasun Ajay Cholim Cowok Alim Tapi Pai sih kayaknya tipu-tipu ya Kayaknya enggak Kayaknya kalau Pai Kalau Pai mungkin Alim dikit lah ya Tapi banyak bejatnya Pai Oke Kamu peragain ke Kocomek suara Alimnya 1 Waktu itu ya Yang dikira tuh kayak arah-arah gitu Arah-arah, arah-arah bosen udah Udah lah, arah-arah aja Gak mau, apa lagi tadi udah Ada yang lain, Kak B Ada aja lah, kok Arah-arah aja Oh, gak mau Ajay Ajay Max, sumpah Max Asam lembung gue naik langsung Max Lihat lu kayak gitu Max, kampret Kita lihat sekali lagi guys, biar kalian juga Biar kalian juga ikut geli guys Ada enggak yang lain, Kak B Lihat muka Max Arah-arah aja Oh, gak mau Arah-arah aja Sumpah Sumpah Arah, sumpah guys Pengen gue tendang mukanya Oke, Max Yang lain, yang lain Coba Arah-arah aja Arah-arah aja Arah-arah Arah-arah ya Coba Arah-arah Oh, itu Aduh Ya, oke Arah-arah sih Udah pasti tuh Max ya Pikiran bu-ibu dan pikiran dia Terhadap semua anime itu Pasti langsung kayak Wow Kayak black hole itu langsung ya Kok mau yang suara noe Ya, oke Apa yang ada suara nya? Sebenarnya Sampret Coba YAMETE YAMETE Coba kamu niruin suara YAMETE 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 Ya, itu udah, tuh kan, tuh kan, tuh kan Tuh, salah tuh Coba gue sekarang niru gitu ya YAMETE Ah, udah guys, udah guys, cukup guys, cukup guys Gue gak, gue nonton dia bangke Geris banget Arah Aduh, guys Itu udah dipastikan kayaknya Woody Woodpecker Max Aman gak, Max? Oke Apa ini? Oke, Matilda Loh, 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 loh Loh, loh, loh Anjir Oh, kombo Kombo Matil Kadita, ya Ini, ini Oh, iya juga, ya Hah Tapi kayaknya gak selamanya kena, sih Tapi Hansi pasti kena, ya Kan, Matilda Kalau didiemin ultinya dia bakal Langsung ngestun, kan Tinggal di Petri Kadita Terus udah Anjir Eh, kok Petri-nya double Oh, Patridanya Petri juga kayaknya, ya Saat Bruno, nih Das Oh, iya, Cok Kadita, ya Eh, Kadita apa? Matilda Kadita, ya Das Ini Coba skill 2-nya pakenya harus tepat, sih, guys Harus bener-bener timing-nya pas banget Jadi gak keduluan, kan Winda, Masudara Oh, ini dia Dia lagi main Yuzuk Prime, ya Anjir, Yuzuk Inspire, Cok Apa sih ya, wey Ini gak jelas banget, Cok Enpon Wah, sakit banget Mati gue, gue mati, gue mati Enggak, 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 lu gak mati Oh, kerestart Kayak HP gue kemarin Gak, baru gak mati Wih, angin gak mati gue tuh Anjir, datang-datang freestyle gue, Cok Anjir 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 Sumpah Hoki banget, bangu indah Mana kamera, mana kamera Kamera, kamera Mana kamera Itu kamera belakang gitu Kamera Kamera belakang WD Apa anjir Tapi Tapi itu hoki banget sih, guys Dia Dia DC Gak mati Wah, gak mati lagi Karena itu ya, karena ada sistem bot itu ya sekarang ya Langsung dimainin oleh AI Dan Dan AI-nya itu nyesuain Kayaknya gak tau deh, kayaknya AI-nya yang bot sekarang udah Jago-jago lah, seenggaknya itu bisa main lah gitu loh Gege sih, sumpah Apa-apa aja Ke Force Close Ke restart HP-nya kan Ipad-nya itu tiba-tiba Langsung udah triple kill, bangke Oke POV Kairi pemanasan Pemanasannya kayak gini, coy Kalo Kairi Main funny ya Cuma kayaknya kalo jungler sih Rata-rata pasti pemanasannya main Kairi Main funny Maksud gue Oke Kucing Kenapa dia? Ayuh, ampun Ya ampun Lah Apa Cing? Nah, dibukain tuh pintu Oke Oh, dia mau keluar ya Coba dikiranya itu pintu Lu yang kayak gitu gue malu, Cing Lu kenapa sih, Cing? Oke Oh, Sasa Aku pikir onik 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 Karena Onik Aku ingin ketemu Aku ingin ketemu Cewe Aku ingin ketemu Cewe Tentu 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 Oke Oke Siapanya Siapanya Kaltizi Anjir Beli mo Nah, ini yang gue bilang ya Kalau pro player yang udah emang tier Atas tuh guys ya Mereka tuh gak bikin item defense Anjir Nah Make banget Gila, 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 gila Sumpah Sumpah Sekarang itu Gue pokoknya Kalau setiap gue MP talk Atau ngobrol sama pro player ya Apalagi kayak pro player jaman dulu Gustian Gitulah contohnya ya Tolak ukur jungler sekarang Kalau lu gak bisa kayak Fast hand ganti-ganti item Fast hand mekanik Udah pasti jelas ya Itu Susah lah Maksudnya kayak Harus bisa kayak gini sih Nih, kalian liat guys Karena kalau misalnya dengan lu kayak gini Lu bisa bikin item damage itu full Yang dimana damage lu bakal lebih gede Jadi lu beli item defense-nya kayak emo Itu pas lu udah mau mati ya Nih Tuh Baru beli cok Pas ditarik aja Berarti gue winter Gila, gila, gila Sama ya Sama kayak Kyrie juga kayak gitu kan Lanjir Kyrie, Sans Gak ngerti lagi lah Emang player sekarang sih udah Aduh Untung gue gak Gak baru main sekarang aja Oke Portret ketika nungguin musuh yang pecah immortal Siapa yang kau panggil bodo? Siapa yang kau panggil bodo? Siapa tuh Yang biasanya pecah immortal? Bukan beli winter Malah beli buku Nani gue pernah sih sekali Bangke Karena Posisi buku sama winter deket kan Oke Ini pas momen siapa nih? Wah Anjir Ini pas Pas apa namanya? Lawan yang BTR Brazil ya Yang udah kayak brawl Anjir Tuh guys Baru menit berapa nih? Baru level 7 tuh Kayaknya juga tuh Anjir Digas bro Cloudnya pun ikutan perang bro Gila sih Onyx Onyx Walaupun kita liat 2 match pertama ya Atau 3 match pertama tuh Onyx Early nya agak-agak Gimana gitu ya Cuma tetep lah Di mid game Liat game Onyx tetep lah Onyx guys Ngeri banget sih Apalagi kemain pas lawan S.Y.S ya Si Yusun tuh salah satu tim yang kuat juga kan Oke Toll make Anjir sama grecernya Waterplay My kubra Skill gak penting Yang penting jedak-jeduk Editan Ditambahin suara caster Montek Itu bos Itu Liat Gak penting skill Kena gak kena Moldo amat Yang penting keren Surprise 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 tau Surprise anjing Oke Apa nih sendal jepit Oh sendal dari kulit Aku kayak dari kulit Apa anjir Eh Oh iya Kok lembut Oh 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 kayaknya itu dari kemplang ya Kalian tau gak sih sayur asam yang ada kemplangnya guys Kayaknya itu bahannya ya Kita tetep aja Apa ya ini ya Yang pasti Oh Apa ya Enggak Maksudnya gue tau kayak kue Gue lupa Gue tuh pernah dibikinin nenek Gue tuh kayak kue Warnanya kuning kayak gini guys Biasanya makannya pake gula pasir Cuma Cuma gue lupa ya Nama kuenya apa ya Nah Ini yang pasti adonannya pake adonan tepung sih Adonan tepung Terus Dibikin kayak sendal Jadi kayak seolah-olah tuh kayak Apa kayak roti lah Godiva Kenapa nih Oh dia main Guinevere Guinevere ROM ya Atau Guinevere apa sih Flicker Aja Idi 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 Winter Ganti Imo gak nih Oh gak ada Imo Gak cukup duit kali ya Kelas Godiva ini salah satu stream main Guine juga dulu ya Sebelum di buff juga ya Beli Imo Beli Imo Idi Ganti Ganti apa Ganti Rosgold Rosgold Anjir Tapi Guinevere nya yang kuat banget sih Mati lagi Minonya Benanya mati Kelas Kasih tau Riko Gila Kenapa ya Dia Hero-hero yang kayak Guine Hero-hero kayak Kadita gitu Kayak jago banget ya Si Godiva nih ya Oke ada Gusion Amun Ling Haya Wih nih Assassin-assassin ganteng nih Ngapain mereka Apain anjir Oh ini yang trend itu ya Ya ampun Liat Amun dia guys Sumpah Amun kayak gitu Jadi kayak bencong ya Oke Ketarik ada ulti masih Anjir Chemistry trio bro Oh mereka trio nya trio XP Rom sama jungler ya Keren sih Oke Distun Rubynya masuk Kupra dateng Musiknya asik juga ya Eh Eh Gela Tapi sebenernya kalo trio Gua gak tau sih Gua kan udah gak pernah ngepush trio Atau ngepush train lagi ya Kalo dulu sih Kita enaknya itu Jungler udah pasti lah Kalo misalnya trio lu jungler Tank Sama MM Kalo dulu God lane Eh bukan God lane sih Dulu tuh bawah lah pokoknya Yang ambil buff juga Cuma kalo sekarang sih Gak tau ya Gua ngerasa kalo trio tetep God lane wajib sih Dipegang trio sih Kalo emang trio nya jago Kalo trio nya goblok Ya udahlah ya Yang solo-solo nasib ya Oke kenapa ini Kok miring rambutnya Kok matanya miring anjir Hah itu beneran Atau filter Oke itu matanya kok miring ya Filter sih guys Kayaknya filter snapchat Ada yang kayak gini kan Rambutnya jadi miring Anjir Astaga The real pandangan orang Selalu berbeda Yang bener sih Tiap pandangan orang Selalu berbeda sih Customer kok miring potongnya Ah lurus kok Ih lurus buat lu bro P.O.V temen minta dikit aja Sawitian Sawitian Anjir Garisnya udah disitu ya Garisnya ya Tiba-tiba bengkok Ini bener banget lagi Ini bener banget cok Sering banget ya Kayak emang kayak Eh minta dikit ya Sekali minta dikit Minta ambilnya banyak gitu Tuh kan Emang kampret ya Biasanya kayak gini tuh Oke Woy barber Itu kenapa Ini kayak Aduh Motong Motong cuma sedikit Yang penting Freestyle Freestyle mulu Kampret Ini gua Gua kalo jadi mamang Yang dipotong sih Ebosi gua guys ya Cukurnya lama banget Kok hasilnya gini Lah Guntinya di Guntinya di reload loh Mbak Hahaha Kayak pake shotgun puter Kalau kayak gini Lihat deh Iya Maksudnya dikit Reload Ini mah kebanyakan reload ya Kampret Di barat kayak Dikit-dikit nembang Terus reload Itu muten Muten itu buat apa sih Bang Ini adalah Indomaret Dengan view tercantik Di Indonesia Di Indonesia Mana kita liat Di Indonesia Dari luar sekilas Mirip dengan Indomaret Pada umumnya Ada aneka jajanan Juga minuman Dan poin kapi juga Gede juga Indomaretnya Selamat datang di Indomaret Dengan view tercantik Di Indonesia Wah Enak banget Cuk Ini dimana Wah gilain The best sih guys Gue kayak tau deh Danau Toba bukan Disini Kayaknya cuma yang Ada danau Tengah-tengah Terus ada gunung gitu Kayaknya Danau Toba gak sih Harusnya guys Indomaret danau Toba Sumatera Utara Yang paling bestnya Oh ini Oh ini bukan ya Indomaret Kintamani Bali Emang viewnya Oh Indomaret Kintamani Bali Indomaret Kintamani Ini mah Cakep banget sih Tapi Gila ini mah gak perlu Gak perlu di cafe Mewah ya Untuk kita nih Tuh Gak perlu di cafe mewah Untuk mendapatkan view Luar biasa Anjir ini habis viral Kayak gini Sampai 4,6 juta sih Kayaknya Indomaretnya Langsung rame Bangke Apa deh Gak salah sih Gak salah sih Kairul sih Ya masalahnya kan ini M-series Dan ya Kairi kan bukan dari Indo anyway Kan Jadi ya Dia gak salah Untuk bilang untuk Olig guys Karena M-series itu pun Juga emang untuk Club ya Sebenernya Cuma ya kita Sebagai Indo Pride Sebagai orang Indo Ya kita Dukung Tip Indo Sewajarnya Ya Cuma sebenernya Gak ada paksaan sih Untuk dukung Olig Untuk dukung Apa namanya Untuk dukung Geek fam Gitu kan Kalau kalian orang Indo Terus kalian dukung Tim FF Yang Turki Gak salah juga ya Sebenernya ya Kecuali ini Kayak lagi Sea Games Atau apa Nah itu aneh ya Kalau gak dukung negara sendiri ya Sekarang Sampai jumpa Kau dikari Kami berkaitan Sampai jumpa XB laner Sampai jumpa Ooh Should I say The actual answer That I think I'm pretty egotistical I'm probably better Than every single XB laner Indonesia Ooh Indonesia When I look to Sam Ini tuh ternyata Video aslinya Makan Yee Ih sumpah Sih Ngeselin Ngeselin guys ini ya gue tahu sih ini sywar sih nggak ada yang salah juga ya dengan taunting kayak gini ya cuma bukti di lapangan itu sangat-sangat berbeda i'm probably better than every single xp laner di indonesia at least ngomongin serius banget lagi kayak bener-bener iya banget gitu loh i probably wouldn't do i think i'm a little worse than those filipino xp laners but indonesian xp laners i think i could out for fun nah lo mampus lo dimakan luka lo mampus gak lo kena solo kill anjir haduh kalau misalnya dia emang okelah timnya kalah tapi dia jago semielonya ya oke ya cuma ini kena solo kill berapa kali bro belum lawan boots haduh oke kita lihat baru dapat ikan nih oke tolong lepas sam aku tak apa aku suruh ngelepas terbaik ya memang terbaik deh ya ampun mantap man mantap man mantap man mantap man maksudnya masalahnya ini deket dan mereka memilih gejreline slot loh nih astaga cuma gimana ya sebenernya sebenernya cukup satu sih kayak dirod dirod untuk gejreline slot terus dua ini kesini bisa sih harusnya ya bisa dapet lah yang disingkannya rata nanti bisa kelaude gitu loh Degar kenapa nih? apa sih ya? packet vaket pacet paket 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 ispada paket Udah soptek Di end guys Astaga Oke russel Ini russel up kan Sama apa dia Wongkan Terus ini apaan sih Cosplay lagi cosplay kayaknya adik-adiknya ya Oke Yang di film up Siapa yang lupa Rusdi Rusdi aja Sejak kapan Rusdi Rusdi main film up Russell nying Rusdi saha Rusdi Kamfret Kamfret Aduh bang bang Let me talk to some other guys Sans Okay Sans Alright Sans Alright Sans Based on the games That you've seen Based on all of the games That you've seen Alright Okay Which team has impressed you so far Team yang Apa namanya Yang memberikan kesan buat dia ya Belum Belum ada sih Belum ada Yang masih menang terus Iya sih 3-0 bro Can anyone translate Can anyone translate Kairi you translate Translate Mudau Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Aduh Gak kedengeran kali Kai Oke apa nih Ini asas kemarin ya Kampret si Lovarianya sih Jujur Si Tarsenya Ini kayaknya emosi banget sih Sumpah guys Musuhnya kayaknya emosi banget tuh Lihat kalian lihat dia Langsung Gila si Sanz jago banget Tapi Parah Bener-bener jago banget Menurut gue kayak Gila gak Dia ini ya guys Kalau kalian yang ngikutin dia dari victim Itu dari victim dia udah jago kan Belum ada momen Dimana Sanz ini gak jago Jadi kayak Dari season berapa jir Season 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 berapa ya dia join Onyx tuh ya 7 atau 6 ya Ih sumpah sih Bukan 7 Eh 7 atau 6 7 atau 8 Kalau gak salah Pokoknya dia jungler dulu kan Awal Onyx kan Ini udah hampir Berarti 6 season 8, 9, 10, 11, 12 5 season Itu konsistennya Luar biasa sih Ingatkan anjing Rupa-rupanya Kenapa? Loh kok palanya keluar gitu anjingnya? Loh kok dia? Eh Ya ampun Ternyata lu kucing Ih bantuk padanya kayak anjing banget ya Oke Apa ini? Oh ini si RRQ Irat sama Si Brusco Oh iya Yang romernya katanya ya Loh-Irat 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 Waduh 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 Hoh-hoh-ho Ini Ini lebih kejutan Dibanding kejutan tadi guys ya RRQ Abzi Siap mengalahkan Kairi ya Maaf Cuma ini Congrats ya Berarti buat Irat sama Brusco Welcome to Indonesia Berarti kita ketambahan lagi 2 2 orang player PH guys Dan ini otomatis menjadi Saingan versik sama saingannya Naomi ya Dan RRQ ini berarti punya player asing 3 Sama coach 4 Berarti nah itu gue Jujur gue gak tau nanti gimana sistemnya Karena yang setau gue dalam 1 team Kalau yang main line up Itu ya 2 doang kan Kayak si Baloy kemarin itu Baloy sama Marky Kalau Geek Fam ya Nah cuman gak tau nih kalau untuk RRQ Bakal gimana ya dan gue jujur gak tau Si Brusco nih Dia katanya di team NXP Foss dulu guys cuman gue gak tau Dia mainnya kayak gimana Cuman kalau Irat kan kita udah liat lah ya Kalau Lenslot dia emang udah Sang sing sung Nah tinggal kita liat aja Apakah bakal menjadi The next Kairi Atau Tidak Itu kita liat aja nanti ya Karena Kita gak pernah tau Gimana performanya kan Kalau Walaupun dari PH juga ya Nah anak gajah Kenapa nih Apa yang dia Bagus Seneng banget gue liat anak gajah menderita ya Walaupun kasihan si adeknya sih Jatuh coy Ini masih kecil lagi kan si adeknya kan Aduh 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 dedek Walaupun gue benci anak gajah Cuma kalau adeknya kasihan ya dapet blue buff hoki banget oh si si Franco ini main ini kayaknya rank rendah ya masih gak ada draft pick ya Franco musuhnya juga dapet blue buff oke sudah saya bilang ini ya itulah ya gimana ya gue tuh udah gak tau lagi sih mau bilang apa guys kayak sebenernya itu semua tuh ya self control lah ya tim management coach itu tuh ya mereka gak bisa ngontrol apa yang terjadi di lapangan semuanya tuh tanggung jawab masing-masing gitu kan kayak ya tinggal gimana self control sama dibawah alam sadar lu tuh lu kayak mikirin tim banget gak gitu loh kalau kayak gitu kan berarti pure emosi sendiri kan dan sangat merugikan tim gitu aja sih karena ya ini ini cat ini gimana ya kayak ini jadi pelajaran lah buat kalian semua yang bakal bertanding di prosin ya sewajarnya aja lah gitu loh lu mau taunting kayak gimana pun ya sewajarnya cuma jangan sampe kayak lewat batas lah kan statistik sense di baba group m5 hanya mati satu kali anjir gila sih gila sih hah emang gusinnya mati ya kemarinnya kayak gue gak liat dia diculik atau mati sih al mati pas udah mau end kali gila guys gimana ya main mid gak pernah mati tuh gimana ceritanya coy gak logis cok sumpah oke rody terus lah lah hah kenapa kenapa ini kenapa kayak gini satu tetel satu kelompang hahah terus tiba-tiba baksianya ngambil jungle ya ya emang punya baksia sih ini brodinya kampret guys ini belum menit 5 dan itu jungle semua milik jungle anjing gak tiba-tiba dia ngambil turtle kampret banget nih brodinya oke sapi ya ampun jahat banget cok siapa ini yang naro meha di mata sapi ya ampun kasian banget anjir semoga itu mehanya meha baru guys hastaga dilecehkan cok sapinya oke guys balik itu aja untuk infection kali ini thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dan ya nanti besok kita bakal lanjut mabar M5 lagi so thank you udah ngetankin juga dan sampai jumpa lagi di infection selanjutnya bye bye mabar M5 lagi